Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya ada kabar baik buat kalian semua bahwasannya video bawasannya saya tidak membuat dulu video atau tutorial dulu saya akan membuat video kabar baik untuk saya jadi kita langsung aja ke videonya dan sebelum itu jangan lupa di like comment and share ke teman-teman kalian dan subscribe dan kita langsung menceritakan kabar bagi ini bahwasannya minicraft Pocket Edition gua tiba-tiba sudah tidak error mungkin Muwi gua atau sistem HP gua tiba-tiba support mungkin gara-gara gua ganti versi minicraft gua yang lama terus yang kebaru jadi jika kalian tidak percaya kita langsung aja ke minicraft nya jadi kalian bisa lihat ini sudah ada minicraft saya sudah hapus-hapus data data-data yang tidak penting jadi mungkin dunia-dunia saya itu tiba-tiba hilang semua tadi mungkin mungkin saya sedih banget karena mod 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 gua hilang semua ya jadi nggak papa aku syukur saja dan semoga kalian diberikan kesehatan semua rezeki yang banyak yang berlimpah dan dan bentar lagi bulan Ramadan semoga kita sehat sehat semua pun sampai mencapai bulan Ramadan ini amin dan kita langsung aja memainkan minicraft Pocket Edition gua di dunia saya btw gua di versi paling tinggi mungkin bahwa nanti kalian tanya dek itu itu rusaknya gimana sih jadi kita akan mengasih tahu di terakhir video jadi saya sudah membuat dunia baru tiga jam kasihan banget ya gua mungkin kali mungkin mudah-mudahan bukuin ke vocation kalian ya tidak rusak juga seperti saya dan intinya rumah gua jelek nggak papa ya kalau jelek hehehe mungkin kalau jelek nggak papa gua syukur aja penting gua bisa buat rumah sebesar ini kalian tidak bisa Hai dan kita langsung aja memainkan eh memainkan memasuk ke rumah besar gua ini dan kita langsung saja masuk yang pertama kita diperlihatkan ada dua kamar jam kanan dan kiri seperti ini dan ada meja-meja seperti ias dan guang dan kita masuk ke kamar ini dulu sini ada terdapat dua tempat tidur buat orang yang sudah menikah sensor jadi sini ada ces taro tempat tidur buat ramuan baca-baca buku atau Al-Quran dan kita kamar selanjutnya sini eh kamar selanjutnya ini dapur begong ini dapur ya teman-teman jadi untuk buat masak di sini ada tempat masak-masak kalian bisa buat-buat di sini seperti crafting kayu-kayu gitu jadi sini aja ada buku-buku resep-resep makanan dan di sini ada chest nah ini kenapa kursinya cuma tiga deh karena buat kakakku dua orang buat saya satu Oke kita langsung aja masuk lagi nah disini ada taman nah taman ini tembus di garasi mobil mobilnya jelek ya moternya lebih buruk lagi hidup kita langsung aja pindah tempat sini ada paro buat kerja-kerja nanti kok terus mobilnya masih ada remancur Oke kita langsung aja ke lantai tiga step yang kedua btw kenapa saya tidak dapat sini karena ini adalah terakhir terakhir video untuk showcase rumah gue ini jadi terakhir video nanti itu masih rahasia dulu dan ini ada lagi kasih langsung senyala lampu di luar turn on off kita coba kesini lampunya itu nyala maaf sorry gue batu-batu coy karena gua tidak minum tadi tidak minum setiap-siap jadi ini lampunya menyala jika kalian matikan otomatis dia mati juga oke kita langsung aja kita akan nanti dua nanti dua nanti dua ini ada kita dapat kamar nah tempat tidur kuning chest baca tempat duit-tempat baca-baca Quran bisa begini atau baca-baca surat-surat sini bisa ambil buku-buku kalau kita mau belajar kalau kita mau belajar cara jam untuk hidup silat jam di sini lampu astaga sumpah cok aduh ngosor-ngosor enggak apa-apa ya hancur oke di nato chest disini ada tempat tidur coklat sini ada buku-buku misalnya kalau mau tidur kita bisa baca-baca buku-buku atau cerita-cerita ini kita bisa buat-buat dan tempat lagu-lagu kamu putar membuat lagu-lagu bisa baca Al-Qur'at dan sini ada tempat membuat berhormungan dan sini ada jam dan sejak nanti tiga terakhir ini nanti dua ini nanti tiga maksudnya dan kita bisa lihat pemandangannya itu apa bak itu apa deh itu apa ya itu aku membuat blog buat live itu live kan itu saya buat lewat YouTube jadi nggak apa-apa ya jadi kita langsung aja meng-sauke seseorang ketiga sini ada seluker gitu nah gitu sini ada chest yang belum tempat ini seluruh karya tempat nombor barang-barang ini ada buku kita bisa baca-baca kalau ada tamu kita bisa baca-baca seperti surat-surat bagi surat-surat kantor gitu dan kita sini ada tempat duduk-duduk kita bisa bisa duduk-duduk sini atau baring-baring bantalnya enggak ada Aduh ini keras benar-benar ada bantal dan ini dia bisa lihat pemandangan pada lebah aku jatuh dong anjir dan bisa lihat setelah tulisan s-a-v-e kan tahu enggak artinya gitu bacanya save save mobil save berarti simpan mobil dan terakhir di sini gua akan showcase sekarang ini mudah-mudian kan diberikan resep yang banyak yang berlimpah dan kalian harus bersyukur apa yang kalian minta dikasih kepada orang tua kalian jadi kita langsung saja showcase go up go down oke top-floss yang sudah turun bisa menaruhin kemudian tidak robo ya rendi kita coba naik lagi nah sudah naik wadidaw kita coba turun lagi turun ayo lah ayo kita turun lagi kita coba naik dan kalian bisa lihat ada animasinya gitu animasinya jadi mungkin time for watching time for watching ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih